Pemirsa Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jambi tak melarang angkutan batubara lewat jalan nasional, namun pihak perusahaan wajib izin ke Kementerian PUPR untuk menggunakan jalan tersebut. Pemirsa Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jambi, Tandri Adinegara mengatakan tidak ada larangan angkutan batubara untuk melewati jalan nasional atau jalan umum, namun pihak perusahaan wajib mengajukan izin ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pasalnya jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang tidak boleh menggunakan jalan nasional untuk kepentingan tambang. Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sopir angkutan batubara jika menggunakan jalan nasional. Salah satunya tidak boleh overkapasitas. Pada saat dia melihat jalan nasional berarti ada kompensasi yang harus diberikan, baik itu merupakan persyaratan-persyaratan teknis maupun persyaratan ansiasi. Bisa jadi mungkin ada kompensasi yang diberikan kepada negara untuk melewati jalan itu, untuk perbaikan jalan. Sejauh ini sudah ada perusahaan yang... Sampai saat ini setahu saya perusahaan yang IUP yang di Jambi untuk mengurus jalan nasional belum ada ya. Tapi nanti mungkin bisa adik-adik tanyakan nanti ke BPJN ya, menanyakan perusahaan yang sudah melakukan pengurusan pengundangan jalan nasional itu. Artinya dengan demikian surat dari Kementerian SDM itu kita tetap mematuhi INGUP yang kemarin, yang nomor 1 itu bang? Intinya kalau saya sebenarnya kan itu di kebijakan Pak Gunur, tapi intinya dari Pak Gunur adalah pada saat teman-teman menyiapkan atau memenuhi ketentuan perundangan yang dibutuhkan untuk pengundangan jalan nasional, kalau seandainya memang itu dibutuhkan dan bisa itu silahkan. Tapi kan keputusan yang ada di Pak Gunur, apakah itu akan jelasan akan memenuhi ketentuan itu, apakah tetap pada keputusan bahwa untuk penghentian batu bara itu di stop sementara. Hingga saat ini, pemerintah promosi Jambi masih menghentikan sementara operasional angkutan batu bara lewat jalur darat. Pihaknya juga akan mencari solusi terbaik terkait polemik angkutan batu bara ini. Rian Cencen, Cik TV melaporkan.